Taman Nasional Lawrence memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menjadi rumah bagi masyarakat adat dengan kebudayaan yang unik dan masih tetap terjaga. Dan, kawasan ini mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di tanah Papua, mulai dari ekosistem perairan laut sampai dengan ekosistem alpin. Danau Habemal, Puncak Trikora, dan Puncak Kartens merupakan destinasi wisata alam yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Lawrence. Danau Habemal, merupakan danau gletser terbesar yang menarik dan mempesona untuk dikunjungi. Di sekitar Danau Habemal, terdapat spot terbaik untuk melaksanakan aktivitas pengamatan burung, seperti Isap Manuelo, Uyuh Jayawijaya, dan Bitik Noso. Danau ini dihiasi oleh hamparan rumput dengan berselimutkan kabut di beberapa bagian, yang akan melahirkan wansa misteri. Puncak Trikora, merupakan puncak tertinggi ketiga dalam jejaran pegunungan tengah Papua. Secara umum, kondisi medan pendakian puncak Trikora mulai dari medan landai hingga medan terjangu. Tipe vegetasi yang dapat dijumpai selama pendakian puncak Trikora meliputi hutan subalpin bawah hingga vegetasi alpin. Sekitar puncak Trikora, terdapat padang rumput set G, padang rumput tusuk, yang bercampur dengan pohon pakis, serta vegetasi semak. Keindahan alam pegunungan Jayawijaya terbentang indah selama pendakian menuju. Puncak Trikora, puncak Kartens, dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut, menjadi impian bagi setiap pendaki di Indonesia, bahkan para pendaki dunia. Untuk pendaki puncak Kartens, dibutuhkan kesiapan fisik yang diberima, serta mental yang baja. Selain itu, dibutuhkan keahlian khusus untuk mendaki puncak tertinggi di benua Australasia. Di sekitar puncak Kartens, terdapat tebing tinggi curam, menggantung cara dramatis, yang menawarkan panorama serta keindahan, salju abadi di wilayah tropis. Mari bersama-sama, kita jaga dan setarikan alam untuk anak cucu kita di masa mendatang. Sabraakin kita keா Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Muharra Terima kasih.